Indonesia Cellular Show 2016 menawarkan berbagai produk gadget dan telekomunikasi dengan harga menarik. Tidak heran jika para pengunjung event ini telah mengantri sejak Jumat pagi. Event yang diklaim sebagai salah satu pameran telekomunikasi terbesar di Asia Tenggara ini telah memasuki tahun ke-13. Dan berikut liputan Tezar Aditya dan juga Juru Kamera Budianto. Ya, saat ini saya sedang berada di Indonesia Cellular Show 2016. Ini merupakan penelenggaran untuk ke-13 kalinya pameran gadget dan juga industri telekomunikasi ini di Grandi Jakarta Convention Center Senayan. Dan kami melihat di sini, salah satu tainan di sini, ini ada antrian sangat panjang dari warga yang memilih dan juga membeli gadget ataupun smartphone di sini. Dan memang di sini juga selain dari pameran telekomunikasi ini ada sekitar 54 tenan yang terdiri dari penyelenggaran telekomunikasi termasuk juga provider. Kemudian juga tentunya penggemar gadget ataupun telekomunikasi dan juga tentunya industri supporting dari telekomunikasi. Dan kita langsung saja bertanya menghadiri di sini salah satu dari pengunjung. Halo Mbak, selamat siang. Selamat siang. Dengan Mbak siapa? Melina. Mbak Melina. Ini Mbak Melina ini lagi ngantri apa sih sebenarnya? Ini lagi clearance sale handphone. Oke, berarti mau beli handphone ya? Iya. Seberapa signifikan Mbak harganya perbedaan antara yang normal dengan di sini? Lumayan jauh sih sebenarnya. Contohnya kayak Galaxy Camera ini kan tinggal 500 ribu. Itu aslinya tuh kayaknya masih di atas 2 juta atau 1 juta lebih gitu. Oh signifikan sekali berarti ya? Iya, oke lah. Udah datang dari jam apa nih Mbak? Tadi sebenarnya dari depan sih udah jam 10, tapi kan ke sana dulu jadi baru ngantri sini tuh setengah 11. Oke, selamat berbelanja lagi ya Mbak. Eh demikian Mirsa, kita juga mengetahui bahwa industri telekomunikasi Indonesia tercatat mengalami peningkatan sekitar 3,8% di kuartal pertama tahun 2016. Kita harapkan pameran seperti ini juga dapat menjadi pendorong roda perekonomian kita khususnya pada bidang telekomunikasi. Dan bagi Anda tentunya yang masih berniat mencari gadget dengan harga yang miring, ini merupakan salah satu tempat yang tepat untuk menghabiskan waktu Anda. Tezer Aditya, Budianto Berita 1, Jakarta.